Intro Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan yang saya ditanggil dari Hamba Allah dari Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Mohon maaf Buya saya mau tanya Apakah sah orang yang sholat berjamaah tempatnya di sebuah stadion olahraga sepak bola Yang bentuknya melingkar Jadi karena jamaahnya membludak memenuhi stadion Maka softnya di beberapa titik terjadi percampuran laki-laki dan perempuan Mereka berkumpul di stadion tersebut dalam urusan menghadiri kampanye Mohon penjelasannya dan terima kasih Semoga Buya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT Baik, yang perlu kita fahami ini Kita harus terbuka hati kita Kampanye diperkenankan di negeri ini Kan begitu Anda berkampanye, mungkin Anda pendukung Presiden Yahya Tapi jangan didoain jadi Presiden Anda berkampanye dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Tidak mengganggu orang lain Yang dalam kampanye tidak lain adalah bukan berbohong untuk menunjukkan visi misi seorang calon Untuk menyebutkan kebaikannya agar bisa dipilih tanpa berdusta dan seterusnya Pun tanpa mencacimaki Jika sah dalam bentuk ataupun apapun juga boleh kampanye Jika kampanye memang kampanye jika diizinkan oleh undang-undang Maka apa yang dipermasalahkan dengan kampanye Ini pertanyaan pertama dari dua kubu Kalau memang diizinkan apa yang dipermasalahkan Kemudian setelah itu Ini pertanyaan urusan agama Bukan keluar dari lingkup kampanye Masalah bagaimana sholat di stadion dan sebagainya Mungkin ini yang harus kita lihat Lagi-lagi kepentingan pribadi tadi itu Gara-gara saya tidak cocok misalnya dengan orang yang mengadakan Lalu saya mencari-cari kesalahan misalnya Itu juga salah Jangan sampai kesalahan kita sudah numpuk tidak kelihatan Hanya ini sudah kebaikan dicari kesalahannya Apa sih yang tidak ada kesalahannya dari program meranusia ini Kita perlu jujur Dan memang saya membaca cerita bahasanya Sepintas-sepintas Sepintas-sepintas Saya mendengar berita tentang itu Ada perkumpulan Di situ adalah untuk doa dan sebagainya Kami khusnudun bahasanya Mereka adalah ingin berdoa yang sesungguhnya Kemudian setelah itu Ada sholat Kemudian Dalam sholat itu terjadi percampuran laki-laki dan perempuan Maka ayo kita baca Dia adalah sebagai saudara kita Jangan membaca sebagai musuh Kalau musuh tidak ada benarnya nanti Baik kita baca sebagai saudara kita Dan kemudian Kalaupun itu saudara yang sesat bagi anda Tidak perlu anda cacimaki dan Allah-Allah Kita doakan Kalau seandainya itu sesat dan salah Sekarang kita melihat tentang apa yang mereka kerjakan Dan berkumpul untuk berdoa Adalah hal yang baik Daripada berkumpul untuk tidak karu-karuan Ini kan perbandingannya sangat banyak Kalau kita ingin khusnudun kepada semua orang Bisa dibandingkan ada perkumpulan Hura-hura Tidak karu-karuan dan sebagainya Bahkan bukan saja laki-laki perempuan Mungkin melakukan keharaman di sana Ini masih perkumpulan Dalam perkumpulan yang dikoordinir Untuk berkumpul yang baik Berdoa Bahkan katanya tahajud begitu ya Katanya sholat malam dan sebagainya Saya tidak tahu saya di mana itu Hari apa saya tidak ingat Harinya pun saya tidak tahu Saya bukan pura-pura tidak tahu ini Memang kita sibuk Keliling ngurusi anak-anak saya Yang masih kecil-kecil Bayi-bayi yang di pondok sana itu Kemudian Setelah itu mereka melakukan sholat subuh Sholat subuh adalah wajib Dan harus dilakukan Nah Kemudian disitu ada Ada Sholat subuh di lingkaran Egor ya Lingkaran Sholat itu Jawaban fikirnya dulu Sholat di mana saja sah Sholat itu di mana saja sah Asalkan tempatnya suci Dan menghadapnya ke Keblat Kalau masalah barisannya melingkar Karena bangunnya melingkar Kalau begitu sop lurus Mungkin tidak bisa Karena bangunnya melingkar Tapi biarpun melingkar Harus menghadapnya ke Keblat Semuanya menyusahkan sendiri-sendiri Keblatnya Bukan seperti di Mekah Memang ada pertanyaan Sholatnya seperti di Mekah Bu yang melingkar Wah kalau begitu tidak sah Kalau betul begitu Masa benar Jadi Kadang-kadang ada tambahan cerita Mungkin sudah diluruskan Menghadap ke Keblat ya semuanya Tapi ada orang awam Tidak mengerti Mengikuti Itu kan Kalau orang awam Tidak mengertinya Tentu tidak boleh kita Salahkan program besar ini Anda faham Yang kami sampaikan Untuk irama dame ya Anda tidak usah berkomentar Saya ada di mana Saya ada di hatimu InsyaAllah Ini Saya hanya akan mengajak Biasakan komentar yang baik Jadi Sholat di mana saja Kemudian kalau ternyata Pak sopnya melingkar Seperti itu Maka semuanya harus menyesuaikan Harus menghadap ke Keblatnya Tidak mengikuti lingkaran Kemudian kalau terjadi Antara laki perempuan Berkumpul Ini perlu ditanya Dia sengaja Atau tidak sengaja Membuat seperti itu Pernah suatu ketika Shilatullah 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 Tahun berapa waktu itu Ada beberapa ulama Satu tokoh Dari luar negeri Yang datang kepada kami Melihat keadaan begini Beliau adalah Lalu megang tangan kami Subhanallah Dengan bahasa Arab Berkata Buya Kalau bisa Acara ke depan Tolong dipisah Laki-laki Dengan perempuan Dosa semacam ini Apakah saya marah? Saya tidak marah Karena yang dia omongkan Benar Dan saya pun tidak perlu Membela diri saat itu Akhirnya setelah diam Ya Syekh Sebetulnya sudah dipisah Laki dengan perempuan Cuma membludak Jebol sana Itu luar kemampuan Malah dia yang minta maaf Dia yang minta maaf Jadi saya bilang Itu pakernya Kan ada pakernya Sudah ada Cuma membludak Nah ini beda Jadi beliau Waktu menyalahkan saya Tidak saya salahkan Tinggal dia tanya Setelah saya jelaskan Sudah dibuat Pisah laki lewat sana Putri Cuma bludak Jebol Loh Akhirnya karena dia orang insap Masya Allah Malah minta maaf Selesai Cuma saya tidak usah Oh kamu tidak tahu Tidak usah marah-marah gitu Tinggal Memang salah Kalau kejadiannya Kan keyataannya memang Bercampur laki perempuan Di sini waktu itu Dan itu saya pun juga Sedih pemandangan Itu buat evaluasi Kalau ngadakan acara berikut Makanya putra dibawa ke sana Putri di sini Pada akhir berikutnya Kan dulu hanya Bisa sini laki di sini Tapi bercampur Lihat kejadian di situ pun Bisa jadi seperti itu Tolong klabrikasi Apakah panitia memang membaskan Membiarkan tidak dipikirkan Kalau sudah panitia memikirkan Dipisah laki perempuan Tidak ada yang salah di situ Terjadi membeludak Ya ini di luar kemampuan mereka Karena orang rindu untuk tahajud Mungkin seperti itu Orang rindu melakukan sholat Selesai Lalu sholat Ya sah Karena perbandingannya Mau lari keluar Tidak sholat tambah Nanti subuh ini Maksud kami Yuk pandang itu Jangan Bukan saya menjadikan contoh Jadilah contoh seperti saya Bukan begitu maksudnya Ini kisah terjadi pada saya Kurang lebihnya seperti itu tadi Ada orang ingatkan saya Mungkin orang yang melihat Pertama di media Lihat Loh kok cumpul laki perempuan Bukan gitu Tinggal panitia Ditanya Gimana Sudah berusaha Kalau sudah berusaha Kenapa kita marah lagi Kalau ternyata Dari panitia Belum mengusahakan Tinggal kita nasihati Kayak ustad tadi Ya ustad Haram ini dosa Tahun depan Kalau ngandain lagi Corongnya rapi Gitu saja Harus di media panjang Lebar membuat permusuhan Mau kemana anda itu Mau apa Wahai saudara-saudaraku Kita perlu kesejukan Bahkan kalau saya anggap Kalau memang itu salah Mungkin panitia Tidak merapikan dan sebagainya Tapi mau nasihati Adakan suatu ketika lagi Lebih besar lagi Tolong dirapikan lagi Karena apa Bertemunya Membiasakan umat bertemu Dalam kemuliaan Itu penting sekali Bahkan di luar pemilu Nanti kalau perlu Ada berkumpulan Subuh berjamaah Dimana Indah Jadi maksud kami Jangan biasa Kita menilai orang Dengan negatif Kalaupun salah Bukankah itu saudara kita Bukan kita jadi bahan Merendahkan orang Merendahkan orang Ini adalah kesalahan kita Gampang merendahkan orang Itu saja yang bisa kami sampaikan Semoga Allah Laki, perempuan dan sebagainya Kalau memang dalam keadaan Ulama mengatakan Kalau sudah mendesak begitu Jadi Ya gimana lagi Daripada tidak sholat Harus sholat dong Menjadi mudah Kalau dalam keadaan longgar Kok tempet-tempetan anda Ini apa sih Tempatnya longgar Laki bisa sana putri disini Kok anda campur anda Ini salah Tapi kalau dalam keadaan meludak Kata maaf Bukan saja dari kita Dari para ulama Dan Allah pun memaafkan Asalkan sudah kita berusaha Untuk merapikan Ternyata pun demikian Masih Masih jebol seperti itu Masih tidak bisa terbendung Tolong jaga hati Dari dua kelompok Jangan gampang Kalau yang ditegur Mungkin dari kelompok yang mengadakan Kalau anda dikritisi oleh orang Mungkin niatnya baik Agar anda mengadakan acara Lebih bagus lagi Terima kasih Begitu saja Tapi bagi anda Jangan hanya mencari-cari Kesalahan orang Saya ingatkan kepada dua kelompok Indah kan semuanya Itu khusnudan Tidak perlu kita menanamkan kebencian Mengesua Ini solat apa Solat ini Alhamdulillah Bahkan mungkin yang datang di tempat itu pun Ada yang tidak pernah solat subuh sebelumnya Solat subuh di hari itu Alhamdulillah Bahkan mungkin ada yang tidak pernah kenal tahajud Gara-gara malam itu Mungkin bisa bertahajud setelah siang Tapi di sisi lain Kalau memang dari tim panitia yang ada di situ Ternyata ada kekurangan Terimalah kritik dari orang lain Dengan lapang Dan adakan di kedepan hari Dengan lebih sempurna lagi Semoga Allah mengampuni kita semuanya Menjaga lesan kita dari mencaci orang Dan menjadikan hati kita insab Di saat diingatkan oleh seseorang Kita mudah menerima kebenaran tersebut Sehingga kita menjadi orang yang Tawasaw bil haki wa tawasaw bisabri Dalam menasihati Dalam kebaikan dan kesabaran Termasuk kolongan orang yang tidak akan sengsara InsyaAllah Wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!